Jangan lupa subscribe channel ini Oke halo guys and welcome back on my channel program Sadi Dan sekarang kita akan melanjutkan kembali World Truck untuk game Basara 4 Sumeragi Jadi pada video yang sebelumnya kita sudah berhasil untuk menyelesaikan drama story dari karakter Hanbei Sekarang kita akan masuk ke karakter yang berikutnya yaitu si Katsue Shibata Let's go Ya sebelumnya kita sudah masuk ke dalam anime storynya si Katsue Shibata ya Sekarang kita akan masuk ke dalam drama story Drama story berarti yang atas ya Oke inilah dia si rambut Rambutnya tuh kayak helm anjir Rambutnya Katsue Shibata ya Tapi keren sih Ya gue sudah pernah menjelaskan di pada saat video anime story Ini merupakan karakter baru paling the best pada game ini Dia tuh keren parah ya si Katsue Shibata Oke dan disini si Katsue Shibata memang ceritanya dia menjadi bawahan dari si Oda Nobunaga ya Walaupun nantinya dia akan mengkhianati si Nobunaga Jadi memang disini si Katsue Shibata tuh di awal-awal dia memang seperti orang galau yang tidak memiliki tempat ya Tidak memiliki apa ya tidak memiliki tujuan gitu loh Akhirnya dia yaudah lah Masuk aja lah ke kelompoknya Nobunaga gitu ya Jadi dia nih masuk ke dalam kelompoknya Nobunaga Bukan karena suka sama Nobunaga Tapi dia terpaksa ya Karena kan dia sudah Sudah gak terlalu peduli sama yang namanya hidup ya Oke Kita akan coba ini percakapannya kita skip aja Kita lihat kita akan masuk ke dalam stage siapa ini ya Di pertarungan pertama Kalau di anime story itu ceritanya adalah Si Katsue Shibata itu dia Dimanfaatkan ya Sama si Yoshiteru Oshikaga Dia disuruh untuk mengkhianati Nobunaga Dan akhirnya si Katsue Shibata itu melakukan balas dendam Kepada si Oshikaga ya Tapi sayangnya Si Oshikaga tidak Tidak bisa untuk dikalahkan dan Tetap si Katsue Shibata yang kalah dan dia mati Di tempatnya si Ashikaga Itu kalau misalkan cerita yang anime story Sekarang kita akan masuk ke drama story Dimana di awal-awal kita langsung melakukan suatu Pengkhianatan kepada si Nobunaga Oda Kita akan coba lihat ya Jadi memang disini Si Katsue Shibata itu gak suka ya Gak terlalu suka sama Nobunaga Walaupun dia tuh jadi bawahnya Nobunaga Tapi agak kurang srek sama Nobunaga Oke disini gue akan membeli satu skill Yaitu yang ini ya Yang sebenarnya sudah pernah gue beli ya Di anime story Tapi dikarenakan save-an gue hilang Jadi terpaksa harus beli lagi Oke bentar kita akan coba Cek senjata masih satu Terus skill Skill ini Ini skillnya bener-bener the best banget sih Walaupun dia masih Cuman saat ini ya Cuman sedikit ya skillnya ya Tapi ini skill-skillnya Parah keren Keren parah guys Kalian pokoknya harus tonton Di video anime story Pada saat gue pake si ini ya Si Katsue Shibata Oke kostum Masih punya satu ya Warnanya hijau Dan untuk ningkatin Karakter gue gak perlu ya Kita akan tingkatin secara manual aja Atau sorry Secara alami Kalau kata-kata bocil Yang alami aja bang Jangan naikin lewat point bang Yaudah pake alami aja Dan disini untuk bawahannya Atau asisten Gue mungkin akan bawa Oichi ya Soalnya ini kalau di samurai warrior Oichi ini merupakan Istri Istri dari si Katsue Shibata Jadi kita akan bawa Oichi Oke Kayaknya udah semua ya Sudah semua yuk Let's go Tanpa perlu berlama-lama lagi Kita akan melawan Nobunaga Oda Iya inilah dia Drama story Iya apa nih Ada pasukan yang berwarna emas juga What is this Oh ini Yang emas tuh ceritanya flashback ya Iya ini ceritanya tuh lagi flashback Iya Kalau flashback tuh memang Warna gambarnya menjadi seperti ini Oke let's go Kita akan langsung melawan Nobunaga Oda Iya oh ini di map ini guys Iya oh betul Ini pertarungan flashback berarti ya Iya ini merupakan pertarungan flashback Sebelum Sebelum si Katsue Shibata bergabung Sama Nobunaga Kalau gak salah ya Jadi memang Disini sebelum Katsue Shibata bergabung Ini dia tuh Memang bertarung dulu Bertarung melawan Nobunaga Terus dia kalah Dikalahkan sama Nobunaga Dan dia pasrah Dia pasrah menjadi bawahan Nobunaga Dia menerima ya Menerima dengan Yaudah lah ikhlas Aku sudah kalah Aku gak bisa Gak bisa berkhianat Atau gak bisa ngalahin Nobunaga Akhirnya Menetap ya Menetap menjadi Menjadi ini Menjadi bawahan Nobunaga Secara terpaksa Ya ini pertarungan flashback guys Bentar Bentar Ini nih Skill L1 kotak Ini bagus banget Sebelumnya Gue membeli skill L1 kotaknya Si Siapa tuh Hanbei Sama Kasuga Itu jelek-jelek semua Tapi ini Bagus banget Skill-skillnya Si Katsue Shibata Ya dan disini Kalian bisa Kayak gini ya tuh Kalian bisa Menahan tombol kotak Untuk bisa Membuat Serangan kalian Itu menjadi Lebih kuat guys tuh Kalian lihat efek serangannya Menjadi Berlapis-lapis Kayak gitu ya Ya tuh Ini merupakan kelebihan Ketika kita menggunakan Katsue Shibata Jadi kalian bisa Push kayak gini Bisa ditahan kayak gini Baru kalian serang Menggunakan Skill yang lainnya Jadi serangannya tuh Akan Lebih peningkat ya Dari skill attack Sama range attacknya Ya tuh Jadi disini Katsue Shibata Melakukan Serangan Tapi dia gagal Dia masih belum mampu Untuk Mengalahkan Nobunaga Oda Ya apa nih Apa nih Mau diapain Sama Nobunaga Ya Tapi terlihat Nobunaga Dia malah Pergi guys Iya Jadi Dia tuh Merupakan Bawahan Sekaligus Orang yang Sangat membenci Nobunaga Oda Tapi Gimana gitu loh Kita benci Tapi Kita gak bisa Ngalahin Jadi serba salah ya Serba salah Yang dilakukan Sama Si Katsue Shibata Ini jadi Beda ceritanya Sama Yang kita Lihat Kalau di Anime Story Jadi kalau di Anime Story Memang Dia ini Dimanfaatkan Sama Yoshiteru Ashikaga Di apa Yoshiteru tuh Bilang Ini Nobunaga Dia orangnya Gini 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 Jahat gitu ya Akhirnya ini Si Katsue Shibata Dia Dikanakan Masih muda Dan polos Dia percaya Percaya aja Sama si Ashikaga Dan akhirnya Nanti Nobunaganya Dan juga Seluruh Klan Oda Itu dibunuh Sama Ashikaga Itu kalau di Anime Story Itu ceritanya Cukup penyedihkan Oke Sekarang kita akan Lanjut Ke stage yang berikutnya Dikanakan tadi Hanyalah Pertarungan singkat ya Sekarang kita akan Melawan Si Masa Menedate Oke Bentar Kita akan Coba Pilih senjata baru ya Ada senjata Berelemen angin Ya ini Gila Bentuknya Keren Parah coy Tapi attacknya Gak terlalu sakit ya 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 tapi ini Ya ini Lumayan oke sih Attacknya Ningkat Lumayan dari 2313 Menjadi Oke cuma satu ya Yang gak Gak kuat-kuat Banget lah Tapi gak apa-apa Dia memiliki elemen angin Kita akan pakai Iya untuk skill Kita masih belum Mendapatkan skill baru ya Dikanakan tadi Hanyalah pertarungan singkat Melawan Si Nobunaga Yuk let's go Kita akan masuk Kedalam Tempatnya Si Masa Menedate Iya jadi disini Katsue Shibata Lagi-lagi Terpaksa Menjadi bawahannya Nobunaga ya Jadi tadi itu adalah Pertarungan flashback Menceritakan dia Yaudah dia gak peduli lagi Dengan yang namanya Kehidupan ya Dia pokoknya Tugasnya adalah Untuk Menjadi Budaknya Si Nobunaga Hanya itu yang bisa Dia lakukan untuk Menjalani hidupnya ya Soalnya dia mau Melawan Nobunaga Juga gak bisa gitu loh Perbedaan kekuatannya Sangat jauh Oke akhirnya disini Kita melawan Masamune Dikarenakan Masamune adalah Lawannya Si Nobunaga ya Jadi disini Kita sebagai Bawahannya Nobunaga Kita akan kalahkan Masamune Oke nah ini Ini map Yang sudah pernah Kita masukin ya Kita sudah pernah Masuk ke dalam map ini Di anime story Dimana Masamune Yang akan mengajak kita Untuk Melakukan Balapan kuda Oke ini Senjatanya keren Parah sih Senjatanya bagus banget Oke nah ini Kita bisa naik kuda ya Oke Tapi disini Gue tidak akan fokus Untuk balapan kuda Melawan si Masamune ya Disini kita akan Mainnya santai aja Ya ini Kalau kalian bisa Mengalahkan si Masamune Dalam balapan kuda Itu kalian akan Dapet bonus Tapi disini Gue tidak akan Tidak akan Melakukan hal ini ya Gue gak akan Fokus ngejar Masamune Kita akan Loncat aja Dari kuda Kita akan Bertarung gitu loh Pake karakter Seenak ini Masa Mau naik kuda Ini bagus banget Karakternya coy Parah gerakannya Super kenceng ya Bentar Kita bisa kesana ya Gue lupa Ya jadi disini Kita mainnya Santai aja ya Gak usah terlalu Terburu-buru Ngejar si Masamune Ya Oichi Gerakannya lambat ya Gerakannya lambat Tapi dari segi attacknya Itu kuat banget Dia memang Paling unggulnya Dari segi attack sih Daripada speed ya Oke Ya tuh Kalian bisa terbang Seperti ini ya Jadi kalian bisa Mengisi kekuatan Dari si Apa namanya Si Katsushibata Itu di udara Tuh Kalian dilihat ya Serangannya menjadi Berlapis-lapis Magnum Duke Iya anjir Dia terbang coy Terbang pake kuda Oke lah let's go Kita sekarang akan Menuju ke Lokasi berikutnya Kita cuman bisa Masuk lewat sini ya Jadi kita gak bisa Apa namanya Lewat pintu Dan disini sekarang Si Kataku Rokujuro Kalian lihat di peta Dia pindah Ke Siti ya Tuh Dia pindah Menjaga Pintunya Masamune Nice Snake level Ya ini nanti Kalau sudah dapet Skill R1 Ini bagus banget sih Walaupun Skill R1 Harus ada Kombinasinya juga Ya jadi Disini gue sarankan Kalian kayak gini ya Kayak gini dulu Ya Ini nanti Tuh Serangannya akan Berlapis Akan berlapis Jadi ada Ada beberapa Dari kalian yang Tanya juga Bang kok serangannya Bisa 3 lapis Pada saat gue Masuk ke Anime story Itu caranya Kalian harus Kayak gini dulu Ya tuh Kayak gini dulu Itu maka Nanti serangannya Akan kayak gini Ya tuh Akan berlapis Lapis gitu ya Ada Ada lapisannya Kalau ditahan Tapi nanti Akan hilang sendiri guys Jadi kalian harus Kayak gini Harus rajin Rajin kayak gini Ya Terus Terus Serangannya 3 lapis 5 lapis Gitu ya Bentar Kita ambil Sambil Ambil Apa ini namanya Emas ya Soalnya disini Gue baru Baru di awal-awal Gue sangat Membutuhkan Emas Untuk upgrade ya Untuk upgrade Senjata Ataupun Untuk upgrade Karakter Ya oke So far So good disini Sekarang kita akan Menuju ke Lokasi berikutnya ya Ya ini yang gue suka Senjatanya coy Senjatanya keren banget Ini si Katsushibata Bentuknya itu ya Dan juga memiliki Alaman angin Ya oh nice Nice gue menemukan Adanya fugitive Atau kriminal Sep Sep Gue berhasil Dapet kriminal Jadi memang Kriminal Atau fugitive Di basara 4 Itu dia Gak akan bisa Bertarung Kalau kita menemukan Fugitive Di basara 3 Dia masih bisa Bertarung ya Melawan kita Tapi kalau disini Dia Hanya akan Seperti itu Hanya akan Kabur ya Oke Bentar Banyak harta Disini Oke Kita lanjut Sekarang kita akan Coba musuh ya Kita akan Coba musuh Bentar Di base Yang satunya Lagi aja Sip Level up Masih belum Dapet skill ya Kayaknya nanti Dapet skill Kalau gue sudah Tingkatin Sampai level 10 kali ya Sip Nice 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 Hmm Trot Sip Yuk sini Kita akan keluarkan musuh Trot Gila Ini musuhnya juga Keren banget ya Walaupun memang Yang gak Gue terlalu suka Dari Musuhnya adalah Finishing move Jadi finishing move Kalian tidak akan Bisa Kendalikan ke kiri Ataupun ke kanan Jadi kalau kalian Pengen kendalikan Seran musuh Itu cuma Di awal-awal aja Untuk seran terakhirnya Atau finishing move Itu gak bisa Dikendalikan ya Oke Sip Kita sudah berhasil Dapet skill R1 Ah ini Skill R1 ya Keren banget Ayo C'mon Ayo Oh iya Bentar Gue lupa Jadi di tempat ini Api-api Seperti ini Yang mengendalikan Adalah ini Adalah si Kampret-kampret ini Sip Iya Kita sudah berhasil Untuk Bentar Kita lewat dulu Lewat dulu Hmm Ayo Jadi Kita sudah berhasil Untuk ngambil Semua base ya Ayo C'mon Oichi Kita akan kalahkan Masamune Bentar Kita akan bergaya dulu Oke Let's go Kita akan melawan Katakura Kojuro Dulu ya Oke Let's go Kojuro Et 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 Mau nantang duel dia Gue masih bisa menang Kalau melawan Kojuro ya Masih bisa gue Hmm Ayo Sini Montret Iya Untuk skill yang R1 Juga bisa digunakan Di udara guys Iya Tuh kan Gerakannya OP Parah Katu Sibata Bagus banget One of the best Karakter ya Walaupun Yang jadi favorit gue Tetap Si Kenshin Tapi Ini kalau misalkan Gue sudah Sudah Maksimalin dia Terus Semua skill Gue sudah Pahamin Ini jadi karakter Yang the best Banget ini Katu Sibata Apalagi Kalau mungkin Dia memiliki Skill untuk Counter attack Seperti Kenshin Dia juga Bakalan jadi favorit Gue sih Oke Pintu sudah terbuka Ada patung Naga disitu Oke Come on Masamune Oh ya Uh Ada cutscene Oke Kita akan coba Lihat Bentar 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 Gue masih ingat Guys Kita sudah Masuk Kesini ya Kita sudah Masuk ke dalam Map ini Di anime story Dan gue Telah menunjukkan Bahwa di map ini Masamune Menyimpan harta Kita ambil Hartanya dulu ya Lumayan Ayo Let's go Kita sekarang baru Melawan si Masamune Ayo Let's go Iya Bentar Salah pencet Hmm Kalah lah Kamu Masamune Cus Langsung mati Sip Iya Oh ada cutscene Dia terata Juga tidak bisa Mengalahkan Masamune Ya Iya Terata dia juga Dikalahkan Sama Masamune Dan Katsushibata tuh Dia Kayak merasa Udah Udah Galau Gitu loh Dia gak punya Tujuan hidup Iya Dia menangis Dia menangis Dikalahkan Barusan Dikasih Beberapa Kata-kata Mutiara Dari Masamune Untuk bisa Menyemangati Si Katsushibata Oke Oke Ini naiknya cukup Kecil Naiknya menjadi Level 6 Sekarang Cuma naik 5 level Dan Oh my god Kita akan Melawan Nobunaga Lagi bersama Dengan Melawan Si Mitsuhide Jadi sepertinya Tadi Kita bertemu Sama Masamune Date Dan Disini Katsushibata Mendapatkan Apa ya Pemikiran baru Bahwa dia tuh Harus Bisa Menang Melawan Nobunaga Dia harus Melakukan Hal itu lagi Atau melakukan Pemberontakan Lagi Dan kita akan Coba lihat Ini adalah Bentuk Pemberontakan Yang kedua Yang dilakukan Oleh Si Katsushibata Kita akan Coba lihat Apakah Di pertarungan Yang kedua Ini Katsushibata Bisa untuk Membunuh Nobunaga Atau enggak Setelah tadi Diberikan Beberapa Kata-kata Dari Masamune Date Oke Jadi mungkin Cukup sekian dulu Untuk video kali ini Terima kasih Dan sampai Pertemu di video berikutnya Goodbye guys Pertemu di video